Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Zulkarnain El Maduri Kali ini saya ingin berbicara seorang tokoh Jawa Timur Yang melemparkan pemikiran tidak jelas terkait dengan Muhammadiyah Seolah-olah mengetahui apa yang terdapat di dalam Muhammadiyah Padahal kalau dilihat dari omungannya, dari pembicaraannya Tidak mencerminkan seorang yang intelektual Bahkan terkesan sangat kembungan sekali di dalam membawa Muhammadiyah Yang tentu saja bagi kita Tidak memberikan tambahan pengetahuan Melainkan justru makin mengesankan orang yang membawa Muhammadiyah ini Adalah orang yang sangat awam sekali Dan terkesan sangat kampungan sekali Ya siapa lagi Kalau bukan Kiai Haji Idris Ramli Yang terkenal dengan Singa Aswaja Di kalangan Aswaja Dan selalu Dikibarkan sebagai Pahlawan kesiangan Aswaja Tapi tidak apa-apa ya Kita angkat Beliau Dari berbagai sudut Pandang Namun sebelumnya mari kita dengarkan Celoteh Idris Ramli ini Selamat menikmati Ini kita berangkat TBC Apa TBC Tahayyul Widmah Kuraf Kalau yang agak Ibrahim Tanwir Apa pokoknya Yang mudah-mudahan bahasanya Ya pokoknya dari bahasanya itu Kita bisa Menggambarkan Ini agak Salafi Wahhabi Ini wahhabi yang agak Cuman Walaupun wahhabi di Muhammadiyah Wahhabi ini kan ada dua jalur Kan secara garis besar Ada wahhabi langsung dari Saudi Ada wahhabi dari Mesir Wahhabi dari Mesir ini Wahhabi melalui Syih Muhammad Rasul Ilbo Salah seorang murid Syih Muhammad Abdul Muhammad Rasul Ilbo ini Karena muridnya Muhammad Abdul ini kan muridnya Ada yang ke liberal Ada yang ke diri Ada yang ke kanan Muhammad Rasul Ilbo ini Pola pipirnya Itulah Itulah ucapan Dari kaya Dari kaya Haji Idrus Ramli Yang seolah-olah Tahu Muhammadiyah Padahal sama sekali Mencerminkan orang yang Paling awam di dalam Muhammadiyah Terkesan ngawur Tidak ilminya Dan lebih pada Praduga Sudan belakai Jadi tidak ada Satupun Di Muhammadiyah yang berpikir Begitu Kemudian Kalau kita lihat Bahwa Muhammadiyah Di jaman Kiai Haji Ahmad Dahlan Menurutnya itu Dulu tidak Ngurus TBC Tapi kristianisasi Dan konon juga Katanya Dibiayai oleh Habib-habib Yang tentu saja ini Mau dikonfirmasi Kepada keluarga Kiai Haji Ahmad Dahlan Sekalipun Biaya yang Dikeluarkan oleh Ahmad Dahlan Dalam Berdakwa Itu bukan Biaya dari Para Habib Tetapi Biaya dari Beliau sebagai Seorang Saudagar Yaitu Batik Kain batik Ketika itu Hingga bahkan Beliau sendiri Ingin Menjual Rumahnya Untuk Kepentingan Da'wah Jadi Tidak benar Kalau Kiai Haji Ahmad Dahlan Itu Mendapatkan Dana Bantuan Dari para Habib Di Jakarta Itu sudah Betul-betul Busta besar Yang dikembangkan Narasi Seperti itu Adalah Kebohongan Kadab Ya mudah-mudahan Saja Tidak menjadi Musaili Al-Kadab Di dalam hal ini Kenapa Dasar-dasar Pemikinnya Jelas sekali Tidak Mencerminkan Sebagai Seorang Yang Nalar Dan Narasinya Bereferensi Intelektual Tapi Hanya Dugaan-dugaan Dan jelas-jelas Nyata Itu adalah Sebuah Kebohongan Besar Yang Dilemparkan Oleh Idrus Ramli Itu yang Pertama Yang Kedua Kita Tegaskan Lagi Bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan Itu bagian Kecil Berbicara Kristenisasi Sebagai seorang Kristolog Tetapi Kalau dibuka Sejarah Kalaupun Mau dikonfirmasi Kepada keluarga Keluarga besar Kiai Haji Ahmad Dahlan Sekalipun Apa yang Dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan Itu adalah Memang Anti-TBC Terlalu Banyak Referensi Kalau mau Dibaca Oleh beliau Ini Jadi Kalau hanya Sekedar Nguping Berita Dari orang Lain Itu Tidak Ilmiah Bahkan Lebih Merupakan Fitnah Besar Dari Apa yang Dibawakan Oleh beliau Sebagai Seorang Kiai Harusnya Menjadi Panutan Untuk Tidak Berdusta Dan Tidak Menebarkan Huks Ini Bahkan Jagohuk Di dalam Memahamkan Muhammadiyah Kepada Orang Lain Jadi Kita Tau Persis Perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan Itu Dari Sejarah Sejarah Yang Tertulis Dan Ada Di Lemari Pustaka Muhammadiyah Bagaimana Perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan Memang Menghadapi Kendala Dari Kelompok Kelompok Awam Ketika Itu Bahkan Hal Ini Pernah Langsung Dihadapkan Kepada Persoalan Ketika Kiai Haji Hasim As'ari Sudah pulang Kejombang Ketika Itu Kalau Kalau Mau Baca Itu Sejarah Nah Yang Ketiga Lagi Lucunya Beliau Ini Sok Tau Muhammadiyah Jadi Ada Wahabi Radikal Di Muhammadiyah Yaitu Yang Dimaksud Mereka Yang Mengeluarkan Kata-kata TBC Padahal Sejak Dahulu Kala TBC Ini Memang Diucapkan Oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan Tahayul Bid'a Khurafat Menjadi Garis Haluan Pemikiran Di Muhammadiyah Sejak Awal Bukan Baru Itu Dakwah Anti Tahayul Yang Memang Berkembang Pesat Di Kalangan Ulama Tradisional NO Ini Berdirinya 1926 Jadi Jangan Ditarik-tarik Muhammadiyah Itu Ke 1926 Ya Dan Berdirinya NO Ini Ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan Meninggal Itu Tanda Tanya Itu Juga Bagi Kita Kalau Ingin Berbicara Sejarah Mengapa Tiba-tiba Kemudian Ingin Menyerit Muhammadiyah Itu Kedalam Pemahamannya Mereka Yang Seolah-olah Mereka Ini Mengerti Benar Nah Kata Radikal Ini Ya Tentu Saja Ingin Menggambarkan Meng-image Seolah-olah Muhammadiyah Itu Terdiri Dari Orang-orang Yang Tidak Benar Yang Tentu Saja Pemikiran Beliau Ini Salah Kapra Di Dalam Memahamkan Muhammadiyah Karena Memang Itu Adalah Menjadi Program Dakwah Warisan Dari Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dalam Rangka Membersihkan Akidah Sebagaimana Yang Terjadi Di Jaman Kiai Haji Ahmad Dahlan Mulai Dari Yogyakarta Sampai Ke Wilayah Banyuwangi Itu Baca Sejarahnya Itu Biar Lebih Paham Lebih Ngerti Siapa Yang Kedua Ada Juga Yang Dikatakan Muhammadiyah Mudarat Muhammadiyah Mudarat Ini Disebut Sebagai Muhammadiyah Yang Berkiblat Seperti Tanwir Tanwir Itu Sebuah Proses Pak Idrus Ramli Biar Anda Paham Tanwir Itu Sebuah Proses Dari Kepemimpinan Di Muhammadiyah Ketika Membicarakan Sesuatu Hal Berkaitan Dengan Tarje Berkaitan Dengan Kepemimpinan Pak Idrus Ramli Tanwir Itu Bukan Bukan Wahana Untuk Melahirkan Pendapat Pendapat Salah Besar Itu Jadi Tanwir Itu Tidak Kesana Arahnya Tetapi Tanwir Itu Adalah Salah Satu Cara Meminaj Kepemimpinan Yang Ada Di Muhammadiyah Sebelum Mu'tamar Itu Tanwir Jadi Aduh Ini Orang Kadang-kadang Orang Berbicara Tanwir Ngawur Itu Kalau Orang Muhammadiyah Mendengar Anda Itu Ketawa Pasti Karena Anda Itu Betul-betul Disini Memamirkan Kebodohan Anda Sebagai Seorang Kiai Yang Sok Tahu Gitu Jadi Tanwir Itu Tidak Berbicara Berbicara Tak Wah Tanwir Itu Berbicara Kepemimpinan Berbicara Perjalanan Kepemimpinan Kedepan Dalam rangka Mu'tamar Muhammadiyah Itu Yang Dibicarakan Disamping Haluan-haluan Lainnya Tak ada Satupun Yang Menyentuh Berkaitan Dengan Apa Yang Dikatakan Oleh Anda Itu Nah Kalau Mau Berbicara Putusan Tarje Itu Ada Munas Tarje Yang Akan Dilakukan Oleh Muhammadiyah Terus Menerus Gitu Nah Munas Tarje Inilah Yang Kelak Akan Diajukan Kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah Baik Melalui Mu'tamar Ataupun Tanwir Itu Disahkan Baru Tahu Anda Itu Jadi Tidak Ada Munas Itulah Yang Menjadi Proses Gitu Nah Anda Katakan Tadi Kalau Wahabi Itu Wahabi Itu pakai Hilal Berarti DNO Itu Wahabi Semua Karena Pakai Rukyatul Hilal Ya Jadi Wahabi Itu Tuduhan Anda Bahwa Wahabi Itu Pakai Rukyatul Hilal Nah Berarti Anda Wahabi Termasuk Taraweinya Anda Kan Juga 23 Berarti Wahabi Anda Itu Jadi Jangan Tuduhkan Ke Muhammadiyah Kalau Wahabi Tuduhkan Kepada Kelompok Anda Saja Jadi Jangan Sok Pinter Anda Menusih Seperti Itu Lebih Baik Anda Berbicara Apa Adanya Berbicara Kelompok Anda Sendiri Jangan Merongrong Muhammadiyah Kalau Tidak Tahu Muhammadiyah Nanti Orang-orang Muhammadiyah Pada ketawa Melihat Anda Berbicara Seperti Itu Jadi Anda Tadi Menuduh Kalau Wahabi Itu Pakai Rukyatul Hilal Bulan Puasa Dan Hari Raya Yang Pakai Rukyatul Hilal Itu Ya Anda Itu Wahabi Ya kan Tarawainya Juga 23 Itu Wahabi Juga Gitu Anda Itu Salah Kemudian Kalau Dihubung-hubungkan Dengan Muhammadiyah Di Muhammadiyah Itu Tarawainya 11 Kemudian Pakai Apa Tadi Menuduh Anda Itu Tidak Pakai Rukyatul Hilal Tapi Pakai Hisab Tapi Bukan Hisab Yang Suka Merokok Yaitu Yang Kebiasaan Dilakukan Oleh Kiai Jadi Anda Salah Besar Itu Di dalam Memahami Muhammadiyah Karenanya Banyaklah Belajar Sejarah Muhammadiyah Kalau ingin Berbicara Muhammadiyah Kayak Doktor Deli Arnor Pendidikannya Tinggi Menggunakan Disiplin Ilmu Tidak Langsung Berbicara Biar Tau Persis Referensi Di Muhammadiyah Itu Seperti Apa Yang Lucu Lagi Dari Anda Yang Lucu Lagi Dari Anda Muhammadiyah Liberal Dan Kemudian Dikait-kaitkan Dengan Wahabi Liberal Wahabi Liberal Dikait-kaitkan Dengan Sheikh Muhammad Abdul Dikait-kaitkan Dengan Rashid Rida Kemudian Dikaitkan Dengan Almanar Muhammad Sheikh Ahmad Dahlan Itu Referensinya Bukan Hanya Almanar Bukan Almanar Saya tunjukkan Nama Muhammadiyah Itu Tidak Persis Lahir Dari Yaitu Dari Inspirasi Tafsir Almanar Tapi Lebih Tepat Kalau Dikatakan Lahirnya Muhammadiyah Inspirasinya Itu Dari Tafsir Ibnu Kasir Bukan Almanar Mari Kita Coba Buka Ayat Al-Quran Di dalam Surat Al-Imran Ayat 31 Ketika Ketika Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Kul Inkuntum Tuhibbun Allah Fattabi'uni Yuhabibkum Allah Itu Ibnu Kasir Menafsirkan Begini Pak Idris Ramli Hadih Al-Ayatul Karima Hakimatun Ala Kulli Man Ad'a Mahabbat Allah Walai Sa'alat Toriqatil Muhammadiyah Fa'innahu Kadhibun Fi Da'wah Itu Yang dikatakan Oleh Ibnu Kasir Jadi kata Muhammadiyah Disitu Dia lahirnya Di dalam Ayat lain Juga Dikatakan Kuntum Ummatin Ukrijat Linnas Kemudian Ditafsirkan Oleh Ibnu Kasir Yuhmirullah Ta'ala Anhadih Ummat Al-Muhammadiyah Muhammadiyah Itu dari sana Berangkatnya Kata-kata Muhammadiyah Dalam Ibnu Kasir Banyak Dikait-kaitkan Dengan Yaitu Da'wah Da'wah Tertentu Yang ada Di Muhammadiyah Kelompok-kelompok Da'wah Oleh Ibnu Kasir Jadi anda Biar Paham Jadi Muhammadiyah Memang Berangkat Di sana Kalau Kemudian Terjadi Pengembangan Itulah Islam Yang Dinamis Karena Di Muhammadiyah Memang Orangnya Sangat Dinamis Dan Akan Melahirkan Banyak Dinamika Ya Beda Dengan Dengan Kelompok Yang Hanya Sekadang Menggunakan Dan Terfokus Menggunakan Pola-pola Mazhab Itu Apalagi Tidak Langsung Dari Mazhab Kadang-kadang Masih Menggunakan Yaitu Pengikut Mazhab Di dalam Menafsirkan Mazhab Apalagi Terhadap Al-Quran Itu Yang Tidak Digunakan Di Muhammadiyah Muhammadiyah Langsung Berfikir Kepada Al-Quran Dari Al-Quran Nya Di Sanalah Muhammadiyah Berdiri Disitulah Kita Sebagai Seorang Muhammadiyah Disitulah Kami Sebagai Orang Muhammadiyah Mengikuti Apa yang Datang Dari Al-Quran Mengikuti Apa yang Datang Dari As-Sunnah Dan Itu Menjadi Patokan Di Muhammadiyah Itu Pun Atas Perintah Madahibul Arba Untuk Mengikuti Quran Dan Sunnah Mereka Pun Orang-orang Muhammadiyah Ini Tidak Menulak Mazhab Tetapi Tidak Berjalan Di Atas Pemahaman Di Atas Hasil Produk Pemikiran Mazhab Tetapi Pemahaman Mazhab Atau Madahibul Arba Itu Dipakai Oleh Muhammadiyah Untuk Tidak Taklit Jadi Yang Dijadikan Rujukannya Adalah Al-Quran Dan As-Sunnah Sebagaimana Para Imam-imam Itu Menggunakan Al-Quran Dan As-Sunnah Demikian Pula Muhammadiyah Itu Tidak Menyampingkan Pandangan Pandangan Mazhab Yang Dipandang Sesuai Dengan Al-Quran Dan As-Sunnah Dan Dipandang Ada Kaitan Dengan Ketentuan Ketentuan Yang Diambil Oleh Muhammadiyah Jadi Perlu Baca Manhaj Muhammadiyah Tidak Ada Di situ Suatu Saat Bisa Mengikuti Wahhabi Satu Saat Bisa Mengikuti Pemahaman Para Mazhab Satu Saat Bisa Mengikuti Ibn Taimiyah Satu Saat Bisa Mengikuti Muhammad Bin Abdul Wahhab Bisa Semua Diikuti Oleh Muhammadiyah Jadi Itu Dipelajari Pak Idris Ramli Biar Ngerti Benar Apa Itu Muhammadiyah Muhammadiyah Dari awal Menamakan dirinya Awal Muqtamar Muqtamar Pertama Muqtamar Di jamannya Kiai Haji Mas Mansur Sudah Menyatakan Bahwa Muhammadiyah Itu adalah Gerakan Dakwah Jadi Kalau Anda Seperti Anak Kecil Misalnya Melukiskan Muhammadiyah Itu Seperti Itu Pada Jalur Pemikiran Yang Tidak Tepat Tapi Termasuk Tersesat Memahami Muhammadiyah Perlu Banyak Belajarlah Jangan Jangan Fanatisme Buta Kampungan Yang Dipakai Itu Sangat Membahayakan Bukan Makin Cerdas Anda Itu Tapi Makin Terprosok Kedalam Pemahaman Yang Ketika Memahami Orang Lain Itu Dari Saya Nasihat Baik Mudah-mudahan Pak Idris Ramli Itu Punya Pikiran Yang Sehat Cerdas Dan Benar-benar Mujitahid Bukan Mukallid Mukallid Yang Kemudian Dirinya Dibakar Dengan Kebencian Di Dalam Memahamkan Organisasi Lain Kalau Organisasi Muhammadiyah Itu Tidak Menjawab Pertanyaan Anda Tidak Menjawab Masalah Yang Diutarakan Oleh Anda Itu Bukan Berarti Membenarkan Anda Yaitu Karena Anda Dianggap Tidak Tahu Muhammadiyah Buat Apa Berbicara Dengan Orang Yang Tidak Tahu Muhammadiyah Itu Prinsip Muhammadiyah Nah Kalau Saya Sekarang Berbicara Karena Saya Hanya Dainya Tidak Pada Struktur Hanya Terus Kalaupun Struktur Itu Dicabang Saja Itu Saya Jadi Itu Ya Dari Saya Pemikiran Dari Saya Mudah-mudahan Bermanfaat Kepada Pak Idrus Ramli Untuk Memperbaiki Gaya Kritiknya Terhadap Muhammadiyah Yang Tidak Benar Itu Jasakumullah Khair Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Alla Ilah Ilah Anta Astaghfirullah Wa Atu Bilaik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh